Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah Yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara Bersama saya Arina Nur Rahma, inilah Diaspora Muhammadiyah Baik Ibu Mirsa, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana Jepang mampu memetigasi bencana Dan mempersiapkan bencana dengan sangat baik dan juga mengevakuasi dengan secara cepat Untuk mengetahui bagaimana Jepang menangani bencana ini Kita sudah tersambung dengan salah satu kader persyarikatan yang ada di Kansai Jepang Dan untuk mengetahui bagaimana Jepang mengatasi bencana, kita lihat video berikut ini Terima kasih 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 Mas Arief Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih weather news yang diberitakan oleh Jepang, apalagi kalau kita punya aplikasi gempa ya, itu per satu menit itu pasti akan ada gempa walaupun kecil, kecil sekali mungkin gak terasa begitu, malah kadang-kadang kalau agak sedikit, apa namanya, goyang gini oh gempa nih, udah biasa bagaimana beradaptasi ketika pertama kali datang ke Jepang, begitu ya, bersama rekan-rekan dengan kondisi negara yang memang rentan terhadap bencana, baik itu tsunami, gempa, maupun tadi disebutkan Mas Arief, ada topan juga bahkan begitu memang itu salah satu hal yang sangat, ini ya, bagi saya itu sangat menakutkan ya, karena kita gak tahu apalagi bahwa rekan ke Jepang, jadi biasanya kalau ada orang yang masuk pertama ke Jepang, maik dari anak sekolah atau mungkin, biasanya kalau sekarang umumnya banyak pemagang ya, hampir 80% pemagang dari Indonesia masuk ke Jepang baik itu dari perawat atau di pabrik, itu dalam bulan pertama, itu ada pelatihan, dan di dalam pelatihan itu, pasti akan disertakan ini, apa namanya, acara ke lokasi, ke bangunan tempat pelatihan khusus evakuasi apabila terjadi gempa jadi nanti di situ diajarin bahkan kita di, ada semacam kayak alat untuk merasakan kalau gempa kayak apa sih rasanya, nah itu ada di situ, jadi kita tahu gempa itu ternyata sangat menakutkan misalnya kan, terus nanti harus bagaimana itu semua diajarin di situ, termasuk apabila ada kebakaran, salah satunya ya kebakaran, gempa, angin topan, tsunami kita harus evakuasi kemana itu nanti diajari bagaimana cara melihat peta, jadi kalau di Jepang itu petanya sudah lengkap dengan jalur-jalur evakuasi bahkan kalau di jalan pun, kalau kita mau kemana-kemana gitu akan kelihatan, di sini tempat evakuasi, arahnya berapa meter itu ada keterangan semua, jadi kita yang baru pertama kali masuk Jepang itu diajari seperti itu agar kita prepare jadi sewaktu-waktu apabila terjadi gempa atau merasakan ada semacam kayak pukup-pukup itu kita udah gak terlalu kaget lagi, walaupun aktualnya tetap yang namanya gempa rasanya lumayan ngeri ya baik, artinya memang baik WNI maupun warga negara asing ketika memasuki Jepang memang sudah ditraining sedemikian rupa untuk bisa mempersiapkan diri begitu ya, bertahan ketika terjadi tsunami maupun bencana-bencana lain yang menimpa Jepang Mas Arief, di belakang Mas Arief saya lihat ada satu monumen begitu ya, untuk bisa diceritakan monumen apakah di belakang Mas Arief itu boleh, apa perlu saya jalan jadi ini monumen gempa ketika tahun 1995 jadi disitu ada kobe yang paling terkenal jadi kobe itu yang sangat banyak menimbulkan korban ya jadi ketika terjadi gempa itu banyak sekali kerusakan di mana-mana jadi sehingga akhirnya oleh pemerintah Jepang untuk mengingat para korban itu dan jangan sampai ini terjadi kedua kalinya mereka mendirikan monumen Memorial Park di dalamnya itu menceritakan tentang bagaimana sih kejadian waktu itu ini foto-foto kejadian waktu itu termasuk itu ada videonya bagaimana banyak yang nonton ya jadi itu kejadian pada saat itu seperti apa dan bahkan ini tulisannya Port of Kobe earthquake kelihatan gak Pak ya Memorial Park iya kelihatan dengan bahasa Jepang gitu ya iya ada bahasa Jepangnya dibawahnya bahasa Inggris ya nanti ada berapa ribu waktu itu yang korban pada benjana itu Mas Arief pada saat itu korban yang meninggal sedikit cuman 6 orang kalau gak salah tapi itu yang betul tapi sebenarnya lebih banyak lagi lebih banyak lagi tapi apa kebanyakan memang luka-luka ringan luka berat tapi itu juga gak sampai ratusan sampai ribuan orang juga gak sampai karena memang mereka sudah siap ya dengan kejadian itu nah ini menar ini contoh ini kejadian waktu itu yang sengaja dibiarkan sampai begini retaknya kondisi di apa Kobe baik posisi waktu itu airnya naik begitu ya di kawasan Kobe ini iya sepat naik sebentar oke betul baik tapi gak sampai terjadi tsunami yang terlalu besar sebanyak-banyak saat itu baik ini adalah salah satu Jepang memang salah satu negara yang cukup siap untuk dalam memetigasi bencana karena memang tahu negaranya rawan bencana jadi memang sudah dipersiapkan sedemikian bukan termasuk para warganya begitu siap terhadap bencana sehingga minim sekali beberapa kali kejadian bencana minim sekali korban yang ada begitu ya mas ya nah untuk beberapa kali terakhir ada kejadian bencana alam begitu ya tsunami saat ini kondisinya seperti apa mas pasca gempa dan tsunami ada beberapa kemarin kan sempat ada gempanya di daerah lereng gunung begitu kemudian ada tsunami saat ini pemulihannya seperti apa bisa diceritakan ya itu kejadian bulan Januari tanggal 1 pas tahun baru ya jamnya sore sekitar jam 4 kalau masalah ya jam 4 lebih 10 kejadian waktu itu itu kejadiannya letak kejadiannya ada di Iskawa Notohanku jadi Jepang paling atas paling atas paling apa ya paling dimurna paling utara paling atas jadi disitu sempat ada gempa yang besar sekali kalau dihitung Magmi Tudu itu sekitar 9 lebih 9,5 kalau gak salah baik luar ya terus kejadian pada saat itu memang karena Jepang sudah siap ya siap jadi tahu saya korban meninggal itu paling cuman berapa orang 1-2 orang kalau gak salah jadi gak sampai terlalu banyak tapi yang mengungsi karena daerah sekitar situ ada sekitar 6 provinsi yang pada saat itu begitu kejadian langsung ada sirenel untuk evakuasi itu sekitar ada total itu 50 ribu orang disuruh evakuasi pada saat itu tapi Alhamdulillah kemarin saya tanya teman-teman kita ada kader satu orang kader yang ada di sana sebetulnya rumah dia karena waktu itu di foto rumah dia agak sedikit rusak ya tapi udah diperesin udah diperulin itu sekarang kondisinya sudah rapi sudah aman katanya Masya Allah semoga selalu dilindungi seluruh kader persyarikatan yang ada di Jepang kita lanjutkan perbincangan menarik ini Mas Arief kita jeda sejenak pemirsa TV-mu tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah kami akan segera kembali baik pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah masih bersama saya Arina Nur Rahman dan juga Mas Muhammad Arief Wijayanto selaku ketua Primkansai Jepang yang saat ini berada di kawasan Kobe di monumen tsunami yang pada saat itu menjadi saksi sejarah tsunami yang cukup besar di Jepang namun korbannya hanya sedikit nah itu menjadi saksi bisu dan menjadi pelajaran bagi seluruh warga dunia bahwa mitigasi bencana di Jepang memang sangat luar biasa dan bisa dicontoh termasuk di Indonesia Mas Arief kita lanjutkan perbincangan kita nah melihat berbagai antisipasi yang dilakukan Jepang apa saja yang kira-kira bisa diterapkan di tanah air dalam mitigasi bencana baik mas Arief melihat berbagai macam antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang cukup baik dalam memetigasi bencana minim korban gitu dan masyarakatnya juga teredukasi terhadap bencana begitu apa saja yang kira-kira bisa dicontoh untuk Indonesia terkait mitigasi bencana baik Mbak yang mungkin saya kira banyak sekali yang perlu kita contoh ya terutama terkait latihan training misalnya latihan apabila ada bencana entah itu apa namanya termasuk kebakaran di dalamnya jadi tsunami keempat angin topan kemudian kebakaran misalnya itu selalu ada training yang dilakukan setiap tahun sekali terutama kalau mereka yang kerja di perusahaan itu pasti ada itu latihan evakuasi kemudian kalau yang di lingkungan misalnya di Jepang itu ada semacam kayak RTRW ya begitu ya itu juga ada beberapa wilayah terutama daerah yang perjalanan atau mungkin yang memang disitu diperkirakan akan ada akan ada apa atau bagaimana itu mereka sudah pasti siap untuk melakukan itu itu pertama terkait dengan training evakuasi kemudian yang kedua terkait dengan apabila evakuasi lari kemana aja disana persiapannya apa pertanya bagaimana itu Jepang sudah siap itu mungkin kita bisa contoh jadi nanti kalau terjadi anggaplah gempa misalnya gimana itu nanti masyarakat harus lari kemana harus komisi kemana dan kemana itu apakah sudah siap tempat yang itu dijadikan tempat pengumusian itu kalau di Jepang semua sudah apa namanya sudah siap sudah siap bahkan petanya itu ada jadi semua masyarakat bisa mendapatkan peta itu di Jepang Merintah bahkan sempat beberapa tahun lalu kami juga dikirimi dari apa istilahnya dari kato kabupaten ya ke rumah-rumah peta untuk terkait evakuasi dan bahkan bukan cuma peta saja yang dikirim mereka juga mengirim semacam voucher yang bisa kita ambil ternyata di dalamnya itu satu tas berisi makanan peralatan untuk evakuasi sementara air minum nah itu ada lengkap jadi itu bisa kita kita simpen jadi sop-tok kalau ada apa-apa kita tarik kita berangkat kita bawa pergi sebagai bahan periapan kita dan kita harus evakuasi sementara itu saya kira tanggap penting sekali baik luar biasa sekali jadi memang sudah sangat sedetail itu ya ke masyarakatnya baik itu masyarakat asli Jepang sendiri maupun warga negara asing yang ada di Jepang Mas Arief apakah sudah ada kerjasama terkait mitigasi bencana ini yang dilakukan prim kansai ataupun warga persyarikatan yang datang ke Jepang begitu untuk berlatih mitigasi dan juga ada rencana kerjasama ini untuk mengedukasi masyarakat di Tanah Air kalau untuk saat ini kami belum belum ada apa kegiatan untuk ke arah sana kalau di prim kansai sendiri ini kita masih belum punya apa MDI MC ya jadi kita juga belum ada timnya seperti itu belum ke arah sana dan karena memang member kita yang ada di sini itu sudah dapat pelajaran trending dari pemerintah Jepang jadi kita saat ini hanya sebagai pemantau dan memberi informasi terutama kepada perwakilan Indonesia yang ada di Jepang misalnya seperti kita di KJRI jadi umpama ada bencana kita akan cek teman-teman kita yang ada di situ kira-kira ada yang terdampak atau tidak itu nanti kita informasikan kepada KJRI dan KJRI pun biasanya juga selalu mengontak teman-teman komunitas ya termasuk salah satunya kita untuk menanyakan apakah ada teman-teman kader yang terdampak yang puluh baguan yang terdampak puluh baguan dari KJRI itu biasa seperti itu jadi kita saat ini masih sebatas sebagai pemberi informasi kepada pemerintah dan juga kepada teman-teman kita yang ada sekarang begitu mbak untuk saat ini seperti itu ya baik saat ini kan di primkan saya dan juga di Jepang kan banyak sekali kader-kader yang tersebar nah ketika tsunami terjadi apakah saling ada komunikasi di antara satu sama yang lainnya itu ya betul mbak alhamdulillah jadi kita punya grup ya grup WA itu juga kita manfaatkan untuk itu dan karena kita juga alhamdulillah sering ketemu jadi kita tahu siapa tinggal di mana jadi biasanya kita kontak langsung gimana kondisi disana aman atau tidak apakah perlu kita bantu begitu terutama untuk teman-teman yang mungkin bahasa Jepangnya kurang jadi kita yang alhamdulillah bisa dikit berkomunikasi dalam bahasa Jepang lebih lancar kita akan bantu mereka untuk mengkoneksikan dengan komunitas sepat apabila mereka membutuhkan bantuan komunikasi seperti itu baik sejauh ini sejauh ini apakah ada kendala mas ketika beberapa kali kan memang tsunami cukup besar juga ya itu di kawasan yang mungkin memang jauh dari Kansai tapi ada beberapa WNI yang disana meskipun tadi sudah ada komunikasi begitu adakah yang terdampak dari tsunami begitu secara material kalau dari kader kita itu alhamdulillah rumahnya memang sedikit ada rusak tapi sudah terhandle alhamdulillah tidak ada masalah selain itu tapi saya juga simakar ada beberapa warga Indonesia yang terkena dampaknya disana tapi dari pihak KJRI sudah memberikan bantuan dan mereka juga sudah berkomunikasi dengan komunitas setempat ya jadi sepertinya sudah tidak ada masalahnya pada saat itu ya dan sekarang pun sepertinya tidak terdengar lagi ada masalah yang sangat serius yang perlu segera ditolong biasanya bantuan-bantuan yang dilakukan oleh misalnya PRIM dan juga KJRI ini berupa apa saja mas kalau di di Indonesia di tanah air begitu kan logistik dan juga bantuan-bantuan psikologis dan lain-lain nah kalau PRIM dan juga KJRI apakah juga melakukan hal serupa Alhamdulillah kalau di Jepang itu pemerintahnya hebat sekali jadi logistik itu bencana mereka evakuasi itu disitu logistik sudah siap jadi kita yang dari sini pun sepertinya yang memat pokoknya tidak perlu ya tapi sudah tidak diperlukan lagi pada saat itu ya sampai kejadian kita harus misalnya bawa logistik ke sana itu biasa sudah siap di sana sudah terhandle oleh komunitas tempat hanya saja memang ketika ada komunikasi apabila memang kita standby apabila memang ada kebutuhan yang mendesak yang perlu kita harus ke sana itu biasa kita siap untuk itu walaupun selama ini belum diperlukan ya untuk peringkatan saya sampai harus ada kegiatan yang memberikan logistik untuk saat ini tapi kalau dari KJRI setahu saya ada beberapa yang apa namanya sempat meninjau ke sana juga tapi untuk detilnya mungkin kita kurang begitu paham ya baik artinya memang ada bantuan ketika ada WNI terkena musibah ketika ada bencana di Jepang baik terima kasih Mas Arief kita jeda sejenak masih ada nanti apa saja yang sudah dilakukan oleh Prim Kansai Jepang di 2024 kegiatan-kegiatannya untuk menciarkan dakwah-dakwah persyarikatan tentu saja dan kita jeda sejenak tetaplah bersama kami dalam Diaspora TV kami akan segera kembali baik pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah masih bersama saya Arie Inanur Rahman dan juga Mas Arief disini Mas Arief ini terkait perkembangan Kansai Jepang gitu ya Prim Kansai Jepang sudah ada berapa anggota ya untuk saat ini di 2024 Alhamdulillah sekarang kalau kita lihat di grup itu ada 58 orang jadi memang peningkatannya dari pertama kita hanya 10 orang tahun 2020 Oktober ya akhir Alhamdulillah sekarang bertambah tapi itu kan hanya di dalam grup ya Alhamdulillah kita juga di luar itu sekali banyak beberapa kader yang belum tepat saya masukkan ke dalam grup itu juga banyak dan itu Alhamdulillah terbukti juga pada saat kita sholat Idul Kipli kemarin hampir yang register aja itu hampir 950 orang ya jadi artinya memang simpatisan teman-teman kader yang di luar grup itu sendiri sebetulnya masih banyak banyak kali kita lihat tuh pergerakan dan juga giroh persyarikatan di Jepang ini cukup intens komunikasinya pertemuannya bahkan kalau musim semi sholat bersama ber rapat pengajian gitu ya di alam terbuka itu memberikan warna tersendiri ketika kegiatan-kegiatannya cukup rutin biasanya apa saja sih yang dilakukan ketika bertemu langsung dengan para kader-kader ini mas di Jepang itu kan persibuk ya pak ya jadi pada kerja semua kan jadi kalau mama seperti di bisaya seminggu 2-3 kali bisa ketemu itu kalau disini paling ya sebulan sekali 2 bulan sekali itu udah hampir seneng banget jadi biasanya kalau ketemu yang jelas pasti makan-makan bersama itu pasti pasti dilaturahim kemudian disitu kita bisa bersukar pikiran tentang bagaimana ya banyak sekali misalnya terkait dengan di Jepang kita kan di negara minoritas muslim ya jadi kejadian-kejadian yang kalau ngalamin begini seperti apa itu kita ada semacam konsultasi ya pengajian kecil begitu disertai dengan rapat kumpul sambil diskusi seperti itu mbak yang penting pertemuan itu penuh kehangatan intinya disitu baik saya pengen melihat dari perspektif mas Arief sendiri nah saat ini apakah ada peningkatan kalau di Amerika sendiri ramadhan tahun lalu berbondong-bondong banyak umat muslim yang masuk islam di ramadhan tahun lalu karena efek di palestina nah kalau di Jepang sendiri apakah ada peningkatan selama mas Arief belajar dan tinggal di Jepang untuk pemeluk agama islam Alhamdulillah mbak kita terimakasih punya NOU kolaborasi dengan Japan Da'wah Center Japan Da'wah Center ini suatu badan muslim yang diberikan oleh teman-teman Malaysia itu mereka punya masjid punya namanya sama usaha punya bangunan dan kita sering disitu kolaborasi dengan mereka dan dari situ kita bisa melihat sekali sudah kalau gak salah terakhir sudah 100 orang mohon maaf jumlahnya ya itu yang jelas sudah puluhan orang Jepang atli masuk islam dan bulan kemarin setahu saya ada kita disana itu ada sekitar dalam satu bulan ada 4 orang kalau gak salah jadi setiap bulan itu pasti ada aja 2 orang 1 orang 3 orang bahkan kemarin satu bulan itu bisa 4 orang orang Jepang asli yang masuk islam ya jadi kalau dibandingkan dengan dulu itu sekarang sepertinya banyak sekali orang Jepang yang tertarik bahkan mungkin bukan cuma karena Palestina atau mungkin karena apa namanya hal-hal lain ya yang berkait dengan pemberitaan tapi saya perhatikan kebanyakan mereka haus spiritual haus akan apa ya akan apa syaranya lingkungan dari yang maha kuasa berkah seperti itu jadi hidup mereka itu terasa gak tenang dan mereka ingin mencari kedamaian hati seperti itu yang terasa jadi haus spiritual begitu mereka datang banyak datang ke posisi kemudian diskusi tentang kehidupan seperti apa kalau islam itu melihatnya bagaimana dan memang yang jadi konsum saya itu begini mbak orang Jepang ketika dia masuk islam itu nanti tergantung dari mana dia mengenal islam kalau misalnya dia mengenal islam itu lewat Pakistan berarti islamnya itu akan mengikuti ala Pakistan kalau dia mengikuti Bangladesh ya pergantung Malaysia atau Indonesia ya akan mengikuti seperti apa dia mengenal islam masuknya lewat mana jadi kalau misalnya bagi saya sendiri terus terang yang cocok dengan yang saya rasakan sendiri cocok dengan kondisi di Jepang kita memang dari sisi Muhammadiyah jadi kalau misalnya dari sisi kita itu akan lebih terasa apa namanya lebih nyaman bagi mereka untuk masuk islam dan bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari dengan membawa islam dalam kehidupan mereka ini semoga menjadi peluang bagi para kader untuk berdakwah lebih giat lagi untuk mengenalkan islam Muhammadiyah di negeri sakura begitu ya mas ya iya betul mbak amin mohon doanya dan mohon dukungannya terima kasih atas waktunya mas harif di diaspora Muhammadiyah semoga selalu semangat berdakwah di Jepang dan juga melaksanakan amanah untuk menempuh menuntut ilmu di Jepang salam untuk para kader-kader di Kansai maupun di beberapa daerah di Jepang terima kasih mbak ya baik terima kasih mohon doanya dan supportnya demikian pemirsa perbincangan saya dengan salah satu kader persyarikatan mas Muhammad Arief Bijayanto baik pemirsa itu tadi perbincangan saya dengan salah satu kader persyarikatan yang ada di Kansai Jepang untuk melihat mitigasi bencana yang dilakukan oleh Jepang dan saya Arief dan Rohmah dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda jangan lupa saksikan diaspora setiap minggunya hanya di TV-mu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih